Berbicara memancing emosi, tentunya ini berkaitan dengan hubungan perasaan yang ada di dalam diri manusia Bagaimana menurutmu seseorang yang terus menerus dipancing emosinya hingga terus akhirnya melakukan hal-hal konyol Nah ini adalah salah satu trik dalam yang dilakukan oleh youtuber pemula Atau trik-trik dalam membuat sebuah video yang bagus Di pembahasan yang kali ini kita akan membahas tentang cara-cara content creator dan orang-orang yang bekerja di dunia digital Memerankan tarikulur emosi Apakah ini maksud tarikulur emosi? Ya ini adalah cara seni dalam menarik audiens agar dapat kembali ke channel atau mengetahui isi channel di dalam yang mereka inginkan Nah ada banyak sekali content yang dapat dijadikan bahan untuk sebagai pembelajaran bagi seorang youtuber pemula Ini menjadi seorang youtuber pemula merupakan adalah salah satu cita-cita semua orang Bukan youtuber pemula tetapi itu youtuber yang sudah memiliki banyak viewers atau memiliki penghasilan rutin setiap bulannya Nah untuk menjadi seorang youtuber yang berhasil setiap debutnya tentu memiliki sebuah hal atau trik dalam mengembangkan channel-channelnya dan potensi diri yang ada di dalam dirinya Nah tahu gak kamu? Setiap orang tentu memiliki cara atau mindset mereka sendiri dalam menarik audiensnya Agar orang-orang itu tertarik dan kembali dalam menyimak konten-konten atau idola mereka Nah ada teknik dagang di dalamnya ada teknik segala macam Nah di dalam segala sesuatu hal apalagi yang berhubungan di dalam dunia perkontenan di dunia visualisasi dan orang-orang yang menayangkan bakat serta penjualan mereka Nah ada banyak sekali potensi yang dapat mereka kembangkan sehingga mereka bisa memainkan berbagai macam peran Ada peran yang membuat orang tersebut merasa terhibur Ada sebaliknya kemudian orang itu tersebut merasakan sesuatu yang kurang dalam sesuatu yang mereka inginkan Kemudian mereka memainkan pula peran-peran yang lainnya Misalnya ketika dia sedang mengiklankan promosinya tentu dia tidak akan marah-marah Tetapi mereka akan memperlihatkan wajah yang manis tersenyum Agar orang tersebut mau kembali melihat dagangannya Nah disini kita bisa mengambil kesimpulan Tidak semua konten itu memiliki personal atau performa yang sesuai dengan kriteria Tetapi kriteria atau performa channel itu ditentukan oleh orang-orang yang telah memilih untuk mengklik channel tersebut Nah berbagai macam konten tentunya memiliki daya tariknya tersendiri Dari cara mereka memasang thumbnail dan mengedit videonya Dan membuat video itu semenarik mungkin Mengemas dan menayangkannya kepada audiens dan penonton yang lebih banyak Akhir-akhir ini pada pertengahan tahun 2024 ini Banyak sekali konten kreator yang mengeluhkan Karena akan sulitnya mendapatkan viewer Serta mendapatkan 4000 jam tayang Tentunya kita sebagai konten kreator pemula Tidak harus berputus asa Karena tentunya semua youtuber mengalami Hal-hal dimana pasir tersebut menjadilah sangat biasa Lalu apa saja yang harus kita lakukan Nah disinilah kita akan berperan dalam Memainkan segala macam skill dan kemampuan kita dalam menarik audiens Agar kita dapat Memancing atau memanggil Menargetkan lebih luas Kepada siapa saja yang ingin melihat atau Melihat video kita lebih lanjut Nah kemudian lalulah mereka Tertarik atau tidaknya itu tergantung minat mereka Kita sebagai konten kreator tentunya tidak akan memaksa Janganlah kita memaksa Apalagi terkesan Seolah-olah kita ingin ditonton Lebih baik kita berkarya dan Biarkanlah audiensnya yang menilai Apakah sebuah channel itu baik atau tidaknya Bagi mereka Di sini kita dapat mengambil kesimpulan Banyak sekali reaksi atau Motivasi atau sebuah Terobosan agar Kita dapat memainkan Toran kita dalam dunia perkontenan Berbicara tentang tarik menarik di dalam Dunia perkontenan Tentunya Kita harus memiliki Semua hal yang dimiliki oleh para Orang-orang yang bekerja di bidang seni Atau di bidang market Nah mereka tentu memiliki semua modal-modal tersebut Tidak hanya modal keuangan Mereka juga memiliki modal Modal yang ada di dalam dirinya Baik berupa skill, kemampuan, bakat Atau sesuatu hal yang tidak Dimiliki oleh orang lain Bahkan jika kamu dalam keadaan terdesak Kamu juga bisa menampilkan ide-ide Konten masak atau makan yang tidak lazim Nah semua itu banyak sekali Ditirukan oleh konten-konten kreator lainnya Sehingga itu memancing minat Dan reaksi dari para viewersnya Dan tertarik untuk mengklik Dan menonton video tersebut Selama konten itu tidak memiliki Pelanggaran atau Sesuatu yang dilarang Maka itu sah-sah saja Dan dianggap positif Akan tetapi ada beberapa batasannya Tentu Konten yang selain itu Yang mengandung hal negatif Juga ada pada tempatnya Akan tetapi kita yang bergerak Di bidang jasa Yang menawarkan hal-hal positif Yang menghibur dan Memberikan contoh Tentunya kita harus Bereksperimen setiap saatnya Agar kita dapat memberikan manfaat Kepada orang-orang Yang membutuhkan jasa Dari informasi dan hiburan kita Nah bagaimana menurutmu Sekiranya Jika menjadi konten kreator itu Menurutmu sangatlah sulit Ya tentu sangatlah sulit Dan ada juga yang mengatakan Sangatlah mudah Nah semua itu tergantung Dari mana kita memahaminya Jika ada yang sanggup menjalannya Nah dialah orang-orang yang Harus tetap eksis Nah jika ada yang mundur Nah dialah juga Tidak ada paksaan Untuk menjadi seorang konten kreator Berbicara tentang penghasilan Itu adalah berupa sebuah Bonus dari hasil karya kerja keras kita Nah Tentunya kita harus Bekerja ekstra dalam Berkarya agar Kita dapat menghasilkan Penghasilan yang besar Nah agar semua itu Tidak bermimpi Kita harus melakukannya Dengan sebelah-sebelahnya Memberikan nilai-nilai positif Serta Memberikan Sesuatu yang Berguna bagi orang-orang Misalnya sebuah hiburan Dan pengetahuan Jika kita meniatkannya Dalam keadaan tersebut Misalnya kita Niatnya menghibur orang Niatnya memberikan sebuah pengetahuan Tentunya Akan ada orang-orang yang Meridoinya Misalnya Kita karena semua melakukan Karena Allah Tentunya Apa-apa yang kita kerjakan Tentunya Akan berjalan dengan lancar Nah Jika Kita telah memiliki Semua Kemampuan itu Semua Perasaan itu Tentunya kita Tidak akan lagi Menjadi Merasa takut Karena Kita Sulitnya Dalam mengembangkan Channel kita Akan tetapi Lebih menakutkan lagi Apabila kita Melakukan hal-hal Yang tidak Lagi Berada Di pada Jalurnya Yaitu kita Tidak lagi Fokus pada Apa-apa yang kita Tuju Nah Di tahun 2004 ini Tentunya Para content creator Tentunya Banyak yang Berguguran Walaupun Dari segi itu Walaupun mereka Banyak perguguran Namun Akan tetapi Masih Banyak Lebih banyak lagi Bermunculan Content creator Content creator Baru Yang memberikan Ide-ide terbaru Nah Disini kita juga Dapat mengambil Pelajaran Ternyata Untuk bergelut Di dunia Youtuber Pemulas Atau seorang Content creator Ibaratnya Kita Berada Di sebuah Medan perang Kita Tentunya Harus mempunyai Senjatanya Apa-apa saja Yang kita Memiliki Persiapan Apa saja Yang harus kita Lakukan Perempamaan Orang yang Pergi ke Pasar Tentu Mereka Harus Mengetahui Atau Memiliki Jadwal Apa yang Mereka Beri Dan Mereka Cari Tentu 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 Tentu